Intro Masa pandemi covid-19, imun tubuh harus tetap dijaga dengan cara berolahraga. Salah satunya, olahraga yang digemari masyarakat adalah bersepeda. Selain meningkatkan imun, bersepeda juga baik untuk kesehatan jantung. Orang yang bersepeda secara rutin setidaknya dapat menurunkan 15% resiko serangan jantung. Bahkan, jika rutin bersepeda selama dalam seminggu, resiko terkena serangan jantung turun hingga 50%. Agar kesehatan jantung tetap terjaga, lakukan olahraga praktis seperti bersepeda misalnya. Berolahragalah setiap hari dalam seminggu. Jika tidak sempat, lakukan olahraga dengan intensitas sedang sebanyak 5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Ujar Isman Firdaus, Ketua Perimpunan Dokter Spesialis Kardiofaskular Indonesia atau PERKI. Namun, serangan jantung juga menghantui saat kita melakukan olahraga. Beberapa kali kita mendapat kabar soal meninggal dunia saat sedang bersepeda. Penyebab yang pertama adalah melakukan aktivitas olahraga berat yang sudah lama tidak dilakukan secara intens. Kedua, memiliki tanda gangguan jantung. Salah satunya adalah pernah pingsan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Ketiga, orang yang meningkatkan performa latihan berlebihan melampaui kemampuan fisiknya. Nah, jika kamu mengalami gejala serangan jantung saat bersepeda, maka lekas lakukan hal berikut. Pertama, ambil posisi duduk. Jangan panik, karena panik akan membuat iramat jantung dan tensi makin naik. Kedua, jika pandangan sudah mulai kabur, segera berbaring karena akan membuat distribusi aliran darah akan menjadi lancar termasuk ke otak. Ketiga, kemudian tenangkan diri dan coba pegang nadi dan hitung denyutnya, apakah teratur atau tidak. Keempat, jika keluhan masih berlanjut, segera cari pertolongan dan bawa ke rumah sakit. Bagi sobat bisnis yang suka berolahraga, tetap pantau terus kemampuan fisik ya. Jangan memaksakan diri. Terima kasih telah menonton!